Waktu itu Mboknya dikasih tas ini Ini tuh kayak tas MG Mak cakup ya This is not new thing This is me, mommy give it to me Mommy give it to me Ini Kita coba dulu Gak tau cukupnya Halo assalamualaikum balik lagi Di vlog Meme di vlog kali ini Mboknya mau nganter si bocil untuk les mandarin Jadi disana juga ada salah satu Mall besar, nanti Mboknya mau Ajar dia shopping, karena hari dihan Btw banyak yang tanya Kalau misalnya bokeh beli sesuatu untuk si bocil itu Pake uang bokeh atau uang majikan Yang jelas saya pribadi Sebelum saya membuat vlog, sebelum saya memiliki vlog Saya memang selalu membelikan sesuatu Untuk dia dan itu menggunakan Uang pribadi saya Jadi walaupun kita disini cuman neni Atau seorang pebantu, kalau misalnya kita sayang Sama dia, pasti kita bakalan Ikhlas dan bakalan Suka untuk belinya, kayak gitu-gitu loh Dan kemudian Kalau menurut saya pribadi, masalah uang Dan segala macemnya itu tidak menjadi persoalan yang besar Kalau misalnya kita suka Dan kita pengen beli untuk Dia atau yang Orang yang kita sayangi itu Nggak jadi masalah, kayak gitu-gitu Kemudian yang namanya hidup itu Biasanya adalah tick and give Kalau misalnya kita ngasih yang terbaik Insya Allah yang kita dapatkan juga bakalan yang terbaik Makanya jangan heran kalau misalnya Kalian lihat majikan bokeh meme itu adalah Orang baik dan insya Allah itu dimulai dari diri kita sendiri By the way Kalau kalian pengen lihat Sesuatu apa yang bakalan bokeh beli untuk bocil Kalian ikuti vlog ini sampai selesai Oke Kita udah telat Jadi Genevieve itu telat Karena tadi Apa namanya Keretanya itu lama banget Tapi kita udah sampai sih Kita tinggal naik lift ke atas Jadi telat 5 menit Kayak gitu Oke So guys Genevieve sudah masuk ke dalam Jadi tempat les-lesanya itu adalah disana Itu kayak di belakang hotel Dan nanti kita shoppingnya itu di mall sebelah situ Jadi kayak deket banget Kayak gitu-gitu deh Dan ini mungkin lagi nunggu dia Selama 1 jam Dan apa namanya Tadinya mau ngedit Dan ternyata Karena kita gugup Kita udah telat dan segala macem Handsetnya ketinggalan Dan nggak jadi ngedit Kita cuma duduk aja disini Nanti setelah dia keluar Baru kita ke mallnya Sambil kita milih-milih Dia mau apa Soalnya dia itu Apa namanya Nggak punya jaket Beberapa kali Dia sama papa-mamanya ke mall Dan lihat-lihat jaket Dan nggak ada yang cocok Akhirnya yang ngebeli-beli Jadi ini mumpung bokeh keluar Dan mallnya itu kayak deket banget Dari tempat lesnya dia Jadi nanti kita sekalian lihat Oke Genevieve sudah keluar Nah ini baru selesai les ya Baru selesai les How is your day today? Jadi kita mau beli jaket Bokeh itu pengennya jaket-jaket yang ala-ala Nanti ke kongsi ya No Jaket-jaket ala-ala parasit gitu Maksudnya biar kalau misalnya Di tempat yang ber AC itu AC-nya nggak tembus ke kulitnya Jadi dia itu setiap les itu Kadang tangannya itu kayak dingin banget Nanti don't sit over there See Yes it's water Water How is your day today? How is your lesson? You happy? Yeah What you did Oke Kita lewat mana ya? Ini mallnya disitu guys Iya hari ini panas Katanya besok mau ada topan I don't know is it Ya or not Okay I want to talk with les Huh? I want to talk with one Okay A sticker Before we go out Not really? Yeah Always? Yes always Dia lagi cerita Katanya kalau setiap selesai les itu dikasih sticker guys Udah sampai ke mallnya Kita masuk ke dalam Kita masuk ke dalam guys Here This way Kita lagi milih Kita mau pilih jaketnya Jadi kita mau milih ini Tapi warnanya Warna putih So we're going to try Yes Kita coba dulu Katanya coba dulu Here's one first Yeah this one is the right side Yeah Right Oh yeah Bagus Nice right? Yeah I like it Can we buy it? Yes Let's go Kita coba warna ini Oke Oke Wow Pokoknya Nikoleng Huh? Nikoleng? Iya Iya Oh dia pengennya yang ini Bagus gak sih Jadi dia pengennya yang ini Padahal bagusan yang putih Kalau menurutku sih ya Kalau putih itu kan Kalau putih itu kan Apa namanya Bisa dipake Bisa di Mix and match Mix and match Sama apapun ya Tapi yaudahlah ya Dia pengennya ini Oke let's go Hey Gina Hei ceceh Guys jangan fokus ke situ-situ ya Ini backgroundnya emang kayak gitu Jadi kita udah selesai Jadi kita udah selesai belanja Kita mau pulang Dia minta beli ice cream Cuma ini udah jam 1 Nanti Aku sholatnya ke siangan Dul Kita beli di rumah aja Ice creamnya Di bawah rumah masingnya Hai guys Kita sudah selesai belanja Kita sudah sampai di rumah Dan si bocil minta Untuk beli ice cream Cuma Apa namanya Tadi itu kayak terlalu siang Dan nanti Boke turun lagi ke bawah Untuk beli ice cream Oke I want to tell you something guys Jadi ya Kalian tau gak Ini tuh bedak kedua Boke meme yang dia pecah Oke bedak Jadi Jadi ceritanya kemarin Kita bikin vlog Dan dia katanya mau kencing kan Dia masuklah ke toilet Kemudian dia itu Lihat benda Dia lihat benda Kalau dia udah lihat Kalau dia udah lihat benda ini Dia itu kayak melihat perliang Karena di dalamnya itu isinya Make up Aku semua Jadi ini boke taruh di WC Di apa Di waste havennya Di sebelahnya Kemudian dia bilang kayak gini Kayak semacam Aku mau ke toilet Mau kencing Dan biasanya dia itu Kalau kencing kan gak nutup pintu Dan dia itu Bilangnya kayak gini Aku mau Aku mau nutup pintu ya Kayak gitu kan Kemudian You know what happen She Hey Dia jatuh Hey 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 Dan kalian tau gak Apa yang terjadi I'm not I'm not talking about it I'm not talking about it I'm not talking about it No I'm not talking about it Jadi dia tau Kalau bokeh itu Lagi ngomongin dia Jadi kalian tau Apa yang terjadi Dia jatuhin bedaku Dan seluruh Lantai Di WC itu Semuanya bedak Ya Allah Ini kedua kalinya Tau gak Ini kedua kalinya Dia jatuhin bedaku Dan sampai Astagfirullahaladzim Waktu yang lalu itu Sampai ininya Potol Patah Dan ini cuma Bedaknya yang Aduh Pokoknya dia tuh Kalau lihat Muka Muka aku Kalau dia lihat Make up Aku itu Langsung kayak gitu-gitulah Pokoknya Ya by the way Membahas tentang masalah Kalau misalnya Bokeh beli-beli itu Sebetulnya Apa yang Majikanku ngasih Ke Saya pribadi itu Lebih banyak Daripada yang Bokeh Belanjain Si bocir Misalnya Kalau ngasih tas Walaupun memang pekat Itu kadang Tas-tas blended Waktu itu Bokeh dikasih tas apa ya Lupa deh Nanti kita ambil Waktu itu Bokeh dikasih tas ini Ini tuh kayak Tas MG Mak cekup ya This is not new thing This is mommy Mommy give it to me Mommy give it to me Ini Nah ini tuh Ya pokoknya Kalian tau lah ya Tas ini tuh Harganya seberapa Dan Itu kayak semacam Tas blended Dan broca Tas itu Bersambung bokeh Secara cuma-cuma Jadi kalau misalnya Bokeh beliin sesuatu Apapun itu Atau makanan Atau baju Atau mainan Dan segala macamnya Itu Memang Memang letaknya itu Di hati Jadi dari hati Kayak gitu guys Jadi apa ya Pada intinya Kalau misalnya Kita pengen Dianggap Kita pengen dianggap Kita pengen Diperlakukan baik Sama orang lain Ya harus Kita sendiri dulu Yang memulai Kayak gitu-gitu sih Kalau aku Apalagi kalau cuma Hal-hal kecil Ini termasuknya Hal kecil Bokeh ngasih ke dia itu Termasuknya Hal-hal biasa aja Kayak gitu loh Mungkin memang Gak banyak yang Kayak gini ya Cuma memang Itu yang saya lakukan Dari sebelum Saya memiliki vlog Intinya Dari sebelum Saya punya vlog Dari sebelum Saya punya channel Youtube Dan segala macam Ini semuanya Sudah terjadi Kayak gitu Jadi kalau misalnya Sekarang Dibikin vlog Dan segala macam Itu cuma Kayak semacam Kita Apa ya Sharing Dan kemudian Bokeh Menyimpan Kenangan Kalau suatu saat Nanti dia besar Jadi dia itu Selalu ingat Kayak gitu-gitu sih Sebetulnya Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys Terima kasih Kenit banget Kenit banget tau gak sih Padahal aku gak kayak gitu loh Jadi dia itu Sukanya nonton Video-videonya Beauty Vlog Jadi tutup Jadi kalau liat Make up itu Ya Allah Kayak melihat Sebuah perlian Di depannya Makanya dia Endel Oh ya by the way Bokeh mau bikin prank Nanti Saksikan videonya Ya Pokoknya Perangnya masih rahasia Biar kalian penasaran Tapi ini adalah Sesuatu yang Sangat bakalan Sangat Ini banget Bakalan apa ya Perangnya itu Bakalan Pokoknya nanti Nanti kanan jump Guys ini yang Perjadi Dan ini tuh Masih semacam Kayak Rusak banget Ini karena Jatuh mungkin ya Masih semacam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton